Kaisar merah, Pak Tua. Kekuatan kaib yang berada di dalam pedang itu adalah Banaspati. Makanya pedang itu memancarkan sinar merah. Banaspati? Iya. Pedang ini ku beri nama Naga Puspa. Besok kita menghadap Kaisar. Kaisar akan segera membebaskan Pak Tua. Dan Pak Tua bisa pulang ke Sipo dengan bebas dan merdeka. Siapa itu? Sipo, Kalian. Sipo. Sipo, Kalian. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kaisar berubah pikiran. Besok kau akan henduku mati. Panglima Kau Sing tidak bisa keluar dari istana. Tapi diam-diam-diam menyuruh kami untuk membebaskan kamu. Ayo cepat. Ikut kami, Pak Tua. Baik. Akan saya putuskan rantai ini. Luar biasa. Kan, Nubaya. Mau kemana kau? Sampai kapanpun kau tak akan lolos dari tanganku. Serang! Pasukan banak, siap. Mundur. Kau menjembahku. Jangan banyak bicara. Serahkan pedang itu. Sampai jumpa. untuk mengikah Abraham Tukung. Aryansuh. Jangan banyak bicara. Jenpot. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Där ya. Cepung Jangan sampai lolos Itu dia Jangan sampai lolos Sempe Kau membawa anak buah meronda Kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap Pasti ada yang pergi anak Aku harus melapor pada panglima closing Ayo Cicet Perintah Kaisar Tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya Ranubaya Kalian sudah terkepung Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri Ayo segera menyerah Tidak ada yang tidak terkenal Tuhan Mengji, apa yang telah terjadi? Tahanan Sipu melarikan diri dengan orang yang tak dikenang. Apa kau tak punya mata? Tuhan, bayar. Kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Ayo, cepat. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Panglima, celaka. Randubaya diculik dua orang pedekar. Memalukan. Kamu dan pasukanmu kalah oleh penculik. Panglima, bukan penculik biasa. Tapi saudara sepergeruan Panglima, kau sing. Kita bisa celaka. Untung, pembunuh yang kita pakai anak buah kau sing. Walaupun pedang itu tidak kita dapatkan, kali ini kau sing tidak luput dari hukuman mati. Yang mulia, Tuhan Menjimo menghadap. Yang mulia, orang sepo itu telah berkomplot dengan saudara sepergeruan Tuhan Kau Sing. Mereka membunuh penjaga dan melarikan diri. Hamba curiga, Tuhan Kau Sing terlibat dalam masalah ini. Aku perintahkan, menangkap dan membunuh Randubaya, serta komplotannya, bunuh siapa saja yang berani melindunginya. Mari, silakan, Tuhan. Mengapa mereka mau membunuh saya? Jangan bicarakan itu. Sebaiknya kita istirahat dulu. Sediakan makanan. Baik, Tuhan. Kenapa Tuhan Kau Sing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau. Pasti ada yang berhianat. Apakah di dalam tubuh pemerintahan, ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu, Pak Tuhan. Sebab saya bukanlah orang pemerintahan. Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada penglima kaos. Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tuhan. Sebaiknya kita makan sebelum mereka tiba. Selamat menikmati.